Dr. Blast dan grup penelitinya berdiri di belakang kaca anti peluru. Mereka semua punya ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Sampai tes pertama dimulai, di lain sisi ruang ujian, subjek tingkat D berdiri memegang selembar kertas. Di sisi lain, ada tomat merah cerah di atas meja kayu. Dr. Blast menekan tombol intercom dan berbicara ke mikrofon. Baiklah, Anda bisa mulai. D-504-1 mengangguk dan melihat ke selembar kertas di tangannya. Dia mulai membaca, Apa hipopotamus itu hipopotamus atau hanya opotamus saja? Tidak ada yang terjadi. D-504-1 berdiri di sana dengan canggung menunggu. Seorang pria di sebelah Dr. Blast di ruang observasi terkekeh. Dr. Blast menyentak kepalanya karena peneliti dan menatapnya. Ini bukan bahan ternawaan, kata Blast. Penelitian ditegur, berdaham dan berdiri tegak. Maaf, Pak. Dr. Blast memungguk dan menekan tombol mikrofon lagi. Lanjutkan ke lelucon berikutnya. D-504-1, pria di sisi lain kaca mengangguk dan mengeluarkan selembar kertas kedua dari belakang yang pertama. Apa itu arkeolog? Seseorang yang karirnya dalam renung Tuhan, kata D-504-1. Sesah setelah dia menyelesaikan leluconnya, tomat pera matang itu meluncur dari meja dan terbang menuju muka D-504-1. Tempat itu bergerak 104 mil per jam. D-504-1 tidak punya waktu untuk bergerak sebelum tomat menghantam hidungnya, langsung mematahkannya. Orang-orang di ruang observasi dibalik ajaan di peluru melakukan yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Dr. Blast menggerutu sambil mencatat di papan klipnya. Tampaknya S-JP-504 punya selera tertentu untuk humor. Katanya kepada para peneliti lainnya di ruangan itu, ini menimbulkan sedikit tawa. Itu mungkin menunjukkan keterdasan. Saya harap tidak. Berisikan ruangan dan bawa subjek berikutnya. Tenaga medis dan tim staff custodian memasuki ruangan. Para dokter merawat hidung D-504-1 dan membawanya keluar, menjaga mempersihkan sisa-sisa tomat dari lantai, dinding, dan langit langit. Mereka keluar meninggalkan ruangan yang benar-benar kosong. Sesaat kemudian pintu terbuka dan tomat lain, yang tampak biasa dibawa masuk dan diletakkan di atas meja. Agen S-JP membuat tomat itu keluar. D-504-2 memasuki ruangan sesaat kemudian dengan selembar kertas di tangannya. Dia berdiri di sisi jauh ruangan dari tomat S-JP-504 yang ada di atas meja. Dia dengan gugup mendekatkan kertas itu ke wajahnya untuk membaca apa yang ada di dalamnya. Tiga tomat sedang berjalan di jalan, kata D-504-2 dengan sedikit kebetar dalam suaranya. Dia telah melihat D-504-1 keluar dari ruangan tepat sebelum dia masuk, dengan darah dan pasta tomat mengalir di wajahnya. Papa tomat, mama tomat, dan bayi tomat kecil. Bayi tomat mulai tertinggal. Papa tomat marah, menuju ke bayi tomat dan menghancurkannya, dan berkata, Ayo cepat, sos tomat! Tomat S-JP-504 yang baru segera terbang dari meja langsung menuju pencerita humor. Kali ini tomat itu mencapai kecepatan 264 mili per jam saat menghantam muka D-504-2. Hantaman itu langsung membuatnya tak sadarkan diri. Setelah beberapa percobaan pertama, Dr. Pless memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Organisasi telah mengumpulkan ratusan tomat S-JP-504, jadi tidak ada kekurangan. Setelah ruangan dibersihkan sekali lagi, dan tim medis mengeluarkan anggota tinggadi yang pingsan yang tersingkir oleh eksperimen S-JP-504 sebelumnya, mereka siap untuk memulai lagi. Kali ini akan ada konsekuensi mengerikan atas tindakan mereka. D-504-3 memasuki ruangan. Tomat S-JP-504 telah diletakkan di atas meja. Anda boleh mulai, kata Dr. Pless ke mikrofon. Anggota tinggadi membaca lelucon di selembar kertas yang dipegangnya. Jadi, saya akan tidur. Dan saudara laki-laki saya memberitahu saya, selamat malam. Jangan biarkan kutu busuk menempelkan belalengnya di kulitmu dan mengisap darahmu. D-504-3 berhenti sejenak. Semoga kulitmu semakin sehat. Dia mengakhiri leluconnya. Selama 2 detik tidak ada reaksi dari S-JP-504. Dr. Pless berpikir bahwa lelucon yang mengerikan ini tidak bisa dimengerti oleh S-JP-504. Tiba-tiba ada suara krek. D-504-3 jatuh ke lantai. Tomat nutupi wajahnya. Ketika Dr. Pless dan peneliti lain kembali dan memperlambat video, mereka menyaksikan Tomat S-JP-504 bergerak begitu cepat sehingga memecahkan penghalang suara. Tomat itu menghantam pencerita humor dengan kecepatan yang tak terduga langsung membunuhnya. Dr. Pless memutuskan bahwa dia harus lebih berhati-hati saat memilih lelucon demi keselamatan semua orang yang terlibat. Mungkin persilangan antara S-JP-504 dan Tomat biasa akan menghasilkan hasil yang berbeda. Setelah kematian D-504-3 yang menyedihkan, tim peneliti menunggu beberapa hari sebelum bereksperimen dengan perkembangan baru S-JP-504. Tiga persilangan yang berbeda dibawa ke dalam ruangan dan ditempatkan pada jarak yang sama satu sama lain di atas meja. D-504-4 memasuki ruangan, Dr. Pless menekan tombol intercom dan memerintahkannya untuk mulai. Kalau kamu punya gigi palsu, jangan pakai pemanis buatan karena kamu akan mendapatkan rongga palsu. Kata D-504-4, saat lelucon berakhir ketiga tomat berluncur ke arahnya dengan kecepatan 145 mil per jam. Mereka menghantam wajahnya, dua gigi copot, subjek tes ditutupi, sisa-sisa tiga tomat yang hancur. Menarik, catat Dr. Pless. Semua tomat bereaksi dengan cara yang sama. Jadi sekarang kita tahu beberapa dari S-JP-504 akan mengejar pembuat lelucon yang sama. Dia berhenti untuk berpikir secedak. Bagaimana kalau tomat kita potong? Ruang ujian diatur ulang. Tomat S-JP-504 lainnya dibawa masuk dan dipotong menjadi empat bagian. D-504-5 memasuki ruangan dan memulai leluconnya. Saya mencoba masuk ke toko target, tapi saya meleset. Gompat keping tomat itu melesat menuju wajah D-504-5. Mereka menghantamnya dengan kecepatan 212 mil per jam. Salah satu potongan tomat menusuk ke matanya, langsung menghancurkannya. Tim medis bergegas masuk dan mengeluarkan subjek yang melolong dari ruangan. Dr. Bless menulis dengan penuh semangat pada papan klipnya. Kita mulai melewati subjek tes terlalu cepat. Dia mengumumkan, mari kita coba dengan rekaman dan lihat apakah S-JP-504 akan bereaksi terhadap itu. Tim peneliti membawa tomat baru, pemutar CD, dan album berbahaya jika tertelan oleh Dinko. CD mulai diputar saat salah satu leluconnya muncul. Tomat itu meluncur dari meja dan menabrak CD player. Menyebabkan stereo dan tomat itu pecah menjadi beberapa bagian. Tomat meluncur dengan kecepatan 167 mil per jam. Tampaknya S-JP-504 bereaksi terhadap rekaman juga. Kita bahkan tidak harus berurusan dengan tingkat D terkutuk sejak awal, kata Dr. Bless. Dia memberitahu timnya bahwa karena tingkat resikonya sekarang relatif rendah, mereka dapat manjurkan eksperimen tanpanya. Dia keluar dari ruang pengamatan untuk istirahat. Peneliti lain saling memandang senyum nakal muncul di wajah mereka saat mereka mulai tertawa. Tim peneliti S-JP-504 menyiapkan tiga tomat baru dan membawa tiga subjek tingkat D ke dalam ruangan. Para peneliti kemudian mundur kembali ke area pengamatan dan memulai lelucon melalui sistem interkom. Sementara anggota tingkat D menunggu dengan sabar di ruangan dengan tomat S-JP-504. Berita berikut baru saja dirilis, kata salah satu peneliti melalui sistem interkom. Bom ledakan patung Lenin. Subjek tes pertama menyelesaikan lelucon dengan akhir yang tertulis di selembar kertasnya. Oh, itu akan menyisakan Marx, kata subjek tes satu. Tomat pertama bergedut tapi tidak meninggalkan lokasinya di atas meja. Subjek tes kedua membaca dari makalahnya. BBC cuma Stalin, kabar baik. Tomat kedua meninggalkan meja dengan kecepatan 152 mil per jam dan membentur rahang subjek uji kedua yang menyebabkan retakan garis rambut dan gigi copot. Subjek tes ketiga melihat akhir lelucon di kertasnya dan mulai kemutar gugup. Dia mengucapkan dua kata yang dia tahu tidak akan berakhir baik untuknya. Itu membanggungkan. Tomat S-JP-504 ketiga terbang dari meja, menghantam kepala subjek tes ketiga dan langsung menjatuhkannya. Subjek tes dikirim ke rumah sakit dengan patah tulang tengkorak besar. Keesokan harinya, Dr. Bless masuk ke ruang observasi dan menegur tim peneliti. Saya pikir kita baru saja menetapkan bahwa rekaman berfungsi sebagai pengganti subjek langsung, teriak Dr. Bless. Aku tahu betapa kalian membenci tingkat D, terutama D-504-012. Tapi orang malang itu mungkin tidak akan pulih sebelum pengusnahannya. Saya pertegas sekarang bahwa siapapun yang mengawasi putaran ujian ini mendapat teguran serius. Hal yang sama berlaku untuk siapapun yang membocorkan log videonya ke staff. Semua orang terdiam dari suatu tempat di dalam kelompok penelitian terdengar terkekeh. Lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Setelah insiden ini, tidak ada tingkat D atau anggota lain yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan pada S-JP-504. Tim peneliti memainkan Sandiwara TV, Sarah Pellin, dan Hillary Clinton SNL. Tomat menunjukkan tanda-tanda kebingungan saat terbang dari meja. Lintasannya mencakup tiga semburan terpisah dengan kecepatan lebih dari 200 mil per jam. Dua perenggangan gerak pada kecepatan lempar normal, dan satu kejadian Tomat yang belum pernah terjadi sebelumnya bergerak mundur. Ini semua terjadi selama peluncuran Tomat S-JP-504 tunggal selama Sandiwara SNL. Hipotesis kerjanya adalah bahwa Tomat tidak yakin apakah akan menganggap serius video itu atau tidak. Tim peneliti kemudian menemukan bahwa S-JP-504 sangat membenci lelucon sains dan matematika. Ketika mereka membawa laptop yang memainkan lelucon teknik yang telah direkam sebelumnya. Lalu pengarah suara, terdengar suara mekanis yang mengatakan. 2009 akan menjadi tahun yang kompleks. Kita sudah tahu bagian yang sebenarnya. Kita masih harus menemukan bagian imajinernya. Di akhir lelucon ada ledakan supersonik dan komputer benar-benar diwapkan oleh energi kinetik Tomat. Sensor mencatat kecepatan perkiraan 2174 mil per jam saat Tomat terbang melintasi ruangan. Kesimpulan dari eksperimen pada S-JP-504 berakhir dengan komputer lain yang dibawa ke ruang pengujian. Komputer mulai memainkan sketsa Monty Python dari lelucon terlucu di dunia. Menjelang akhir sandiwara, pasukan sekutu membacakan lelucon paling lucu di dunia dalam bahasa Jerman untuk mengalahkan Nazi. Para aktor meneriakan, When is das nurstruck geht unstolzmeier? Ja, been who das oder die? Flipper Waldgesburg di akhir lelucon, Tomat meledak di atas meja tempat itu ada. Puing-puing dari Tomat melapisi seluruh ruangan termasuk komputer. Para penelitian menyimpulkan bahwa S-JP-504 tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan lelucon terlucu di dunia. Jadi itu memusnahkan dirinya sendiri. Dr. Bless duduk di kafetaria dengan tenang, sambil makan siang sambil membaca log untuk eksperimen S-JP-504. Tiba-tiba terjadi keributan di dapur. Ada teriakan teror. Dr. Bless melompat dari kursinya, berlari ke pintu dapur dan mendorongnya hingga terbuka. Yang mengejutkan, dia melihat irisan Tomat berterbangan di sekitar ruangan. Seorang di tim peneliti berpikir akan lucu untuk memberikan Tomat S-JP-504 kepada staff dapur yang tidak tahu apa-apa untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam makanan untuk hari itu, seseorang di dapur menceritakan humor yang buruk, irisan Tomat, peterbangan seperti senjata, rahasia. Dr. Bless melihat sekelompok peneliti yang mengintip melalui jendela dapur dan tertawa histeris. Dia akan mencari peneliti yang melakukan ini dan mereka akan dipecat dari organisasi S-JP. Sekarang tonton S-JP-001 Pendamaian, Siklus Oroboros Animasi S-JP atau Tonton S-JP-5000 mengapa? Kompilasi cerita lengkap animasi S-JP.